Masa bersiap adalah istilah yang disematkan Belanda untuk menyebut periode kekerasan terhadap orang-orang Eropa di Indonesia. Kejadian ini terjadi selama revolusi kemerdekaan pada 1945-1946. Belanda mengembarkan periode bersiap sebagai sebuah masa yang sangat mengerikan dan mencekam. Disebutkan bahwa sekitar 3.500 hingga 20.000 orang terbunuh dalam kerusuhan, kekacauan, serta penjarahan yang terjadi selama masa bersiap. Masa bersiap merupakan sebuah teror, kekacauan, yang dilatar belakangi amarah dan keinginan balas dendam peribumi terhadap kolonialisme Belanda. Periode ini terjadi selesai Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun pada saat itu, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan di Indonesia. Belanda merasa masih berhak atas di Indonesia, sehingga mereka berupai kembali merebut kekuasaan. Oktober 1945, pemerintah Belanda berupai kembali menguasai Indonesia dengan menempatkan Letnan Gubernur General Hui Van Mook. Keinginan Belanda untuk kembali menunduki Indonesia pun menyelut amarah dan kebencian rakyat peribumi. Kelompok peribumi dengan mengatas nama kandiri sebagai pemuda atau pelopor, kemudian merampok dan menyerang orang-orang Belanda dan keturunannya serta mereka yang dianggap pro-kolonialisme. Aksi ini awalnya terjadi di Depok yang dikenal sebagai pusat permukiman orang-orang Belanda dan keturunan Indo-Eropa. Namun, kerusuhan dan kekacauan selama periode bersiap kemudian meluas ke daerah-daerah lain di Jawa serta sebagian kecil di wilayah Sumatera. Kata bersiap digunakan Belanda untuk menyebut periode revolusi itu, karena kerap terdengar seruan siap-siap oleh kelompok pro-republik Indonesia pada masa itu. Para pemuda akan menyuruhkan kata siap, sembari mengangkat senjata ketika ada orang-orang yang dinilai menjadi musuh bagi revolusi kemerdekaan di Indonesia. Sejarawan sekaligus tokoh pros Indonesia, Rosian Anwar, menuliskan saksian seputar periode bersiap dalam bukunya yang berjudul Napaktilas ke Belanda, 60 Tahun Perjalanan Wartawan KMB tahun 1949. Masa itu dikenal sebagai masa perjuangan bersiap, Belanda menamakannya bersiap periode. Bila malam telah tiba, rakyat digang dan lorong kecil waktu mendengar aba-aba teriakan siap, lalu mengambil tempat dibalik bari kode rintangan dengan bersenjata bambu runcing, golok, 1-2 senjata api seperti pistol, menantikan kedatangan serdadu-serdadu Nica Belanda yang lewat. Benturkan senjata pun terjadi, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pada dasarnya, istilah bersiap lebih banyak digunakan dalam tulisan-tulisan sejarah dan hasil penelitian akademis Belanda, tetapi justru kurang dikenal di Indonesia. Indonesia sering menyebut periode tersebut sebagai revolusi nasional di Indonesia atau agresi militer, yakni masa-masa mempertahankan keperdekaan dari ancaman Belanda pada periode 1945-1950. Sejarawan Indonesia, Boni Triana, sempat menyoal penggunaan istilah bersiap yang dinilai memiliki kesan rasisme. Boni Triana pun sempat meminta Belanda menghapuskan istilah bersiap. Dari mana saya? Di sini Jakarta sih. Orang Jakarta Pak Udara, bukan orang-orang luar. Periode bersiap dimulai sejak 7 Oktober 1945 dengan upaya para pemuda Indonesia untuk menghalangi pedagang yang hendak menjual kebutuhan pokok kepada orang-orang Belanda. Rumah asisten Udana Depok pun dirampok pada hari itu. Selanjutnya, wilayah Depok dirampas oleh pemuda pada 9 Oktober 1945 dan lima rumah warga dirampok. Keesokan harinya, gedung pangan di Depok diserbu oleh para gelandangan. 11 Oktober 1945, pertempuran dalam masa bersiap dilanjutkan dengan serangan ketentara keamanan rakyat, yaitu TKR, terhadap Belanda. Serangan ini dikenal dengan istilah gedoran. Perusahaan pun berlanjut pada 13 Oktober 1945 ketika segerombolan orang menyerbu Belanda dan menewaskan 10 keban jiwa. Penjarahan dan pembunuhan yang terjadi selama periode bersiap juga disebut disertai dengan penyiksaan keji dan pemberkosaan. Aksi para pemuda Indonesia menyulut amarah orang-orang pro-Belanda yang kemudian melancarkan balas dendam. Sejumlah orang Amun yang pro-Belanda dan kerap mengkalisnen berbalik menyerang para pemuda pro-Republik Indonesia. Jika bertemu gerombolan itu, orang-orang Republik akan dipaksa menelan lencana merah putih yang mereka kenakan. Perdana Menteri Sutan Sahir pun sempat menjadi sesaran balas dendam orang-orang pro-Belanda. Sari tercatat dua kali menjadi target upaya pembunuhan oleh orang-orang Indo, Ambon, dan Manado pada Desember 1905. Korban jiwa dalam periode bersiap disebut mencapai puluhan ribu orang. Namun, tidak ada angka pasti terkait jumlah korban jiwa karena buruknya administrasi pada saat itu. Kekerasan-kerasan yang terjadi selama masa bersiap sebenarnya telah mulai meraduk pada 1946. Seiring dengan dimulainya agresi militer satu Belanda pada Juli 1947. Akan tetapi, Belanda menyebut periode bersiap terjadi dalam terminologi lebih luas. Masa bersiap disebut terjadi sejak menyerahnya Jepang ke tangan sekutu pada 1945 hingga dilakukannya kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Oleh karena itu, dalam sejumlah tulisan sejarah, masa bersiap disebut berlangsung sejak 1945 sampai 1946, atau 1945 sampai 1947. Periode bersiap kerap disebut sebagai sebuah peristiwa genosida, atau pembantaian terhadap orang-orang Belanda. Namun, dalam buku serdadu Belanda di Indonesia 1945 sampai 1950, kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah yang dituliskan sejarah Belanda dijelaskan bahwa istilah genosida tidaklah tepat digunakan untuk menggambarkan periode bersiap. Sebab pada masa itu, disebut bahwa tidak ada upaya untuk memusnahkan seluruh penduduk Eropa atau Cina di Indonesia. Kekerasan pada masa bersiap juga tidak bisa disebut sengaja diatur atau dikendalikan oleh para pemimpin Republik Indonesia. Meski begitu, kekerasan yang terjadi selama periode bersiap diakui memang memperuncing hubungan Indonesia-Belanda pada masa-masa setelahnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!